Pemain berkebangsaan Brazil tersebut sudah tiba di kota Malang sejak hari Sabtu, tanggal 9 bulan 12 tahun 2017. Pada minggu, tanggal 10 bulan 12 tahun 2017, Rodrigo akan istirahat sehari hingga keesokannya dijadwalkan untuk bertemu manajemen. Kabarnya, ex-gelandang Mitra Kukar itu segera bergabung pada sesi latihan bersama squad Singo Eden pada Senin, tanggal 11 bulan 12 tahun 2017, sore ini. Setibanya di kota Malang, pemain asal negeri Samba tersebut mengaku senang dan gitu antusias menjadi bagian dari tim Arema FC. Semua tahu Arema itu tim besar di Indonesia, senang sekali jika saya menjadi bagian dari tim ini, dulu saat menjadi pemain Mitra Kukar saya pernah melawan Arema. Gelandang yang memiliki kekuatan di kaki kirinya itu menegaskan sudah tak sabar untuk segera merumput bersama Arema FC di kompetisi. Ia menargetkan untuk bisa merebut gelar juara bersama tim kebanggaan Aremania tersebut. Saya sudah pernah menjadi juara, Piala Jenderal Sudirman 2015, bersama Mitra Kukar. Sekarang saya tidak sabar ingin juara bersama Arema, tegasnya.